Keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Malang berduka atas meninggalnya seorang guru yang diduga kuat bunuh diri bersama istri dan seorang anak perempuannya di desa Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Guru berinisial W tersebut mengajar di sebuah sekolah negeri tingkat dasar di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suarjana menjelaskan sejauh ini masih belum diketahui motif dibalik peristiwa naas tersebut. Ia mengatakan keluarga besar pendidik terpukul atas peristiwa tersebut. Suarjana menyebut peristiwa itu sebagai tragedi. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang fokus untuk mendampingi satu orang anak yang selamat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akan memberikan pendampingan psikolog hingga bantuan beasiswa hingga perguruan tinggi. Yang jelas kalau sekolah kami akan usahakan beasiswa sampai SMA. Untuk perguruan tinggi kami upayakan juga. Berita ini memang sangat mengagetkan. Terangnya selasa 12 Desember 2023. Suarjana mengungkapkan berdasarkan informasi yang ia dapat dari kepala sekolah serta warga terdekat kawasan perumahan korban, W dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Tidak ada hal yang melenceng dari kebiasaannya belakangan ini. Semua berjalan seperti biasa, berangkat mengajar, beribadah hingga berinteraksi dengan kawan sejauh. Informasi dari kepala sekolah dan teman sejawat, beliau guru yang baik. Beliau juga ketua KKG Gugus Sukun. Tidak mungkin terpilih kalau dia tidak baik, kan begitu, ujarnya. Kepala sekolah tempat W mengajar mengatakan kalau korban terakhir kali berinteraksi kemarin, Senin 11 Desember 2023. Interaksi bersama teman sejawat tidak ada yang berbeda. Suarjana dan sejumlah teman sejawat kaget atas peristiwa ini karena tidak ada cerita atau ungkapan yang disampaikan oleh korban. Pejia Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga menyampaikan keprihatinannya. Ia mengungkapkan peristiwa itu membuatnya kaget ketika pertama kali mendengar. Itu tragedi, kami prihatin atas apa yang terjadi, ungkapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.